Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radendoro Shan Aulia Sumadewi dengan NIM G1A021126, asal kota saya dari Purokerto. Di sini saya akan berperan sebagai narator dan penulis naskah. Hai, saya Radhaes Akila, NIM G1A021-048 dari Kebumen. Dalam video ini saya berperan sebagai Ibu Dr. Haji Man dan narator. Makurah Dian Farhan dengan NIM G1A021-041 dari Banja Negara. Di sini saya berperan sebagai Ayah Dr. Haji Man dan penulis naskah. Salam kenal! Halo, nama aku Syafiq Kurofi Kehendik Wiputra dengan NIM G1A021-093, asalku dari Prepes. Aku sebagai Dr. Haji Man dan penulis naskah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taurik Asfasiras dengan NIM G1A021-008, saya berasal dari Jepara. Dalam video ini saya berperan sebagai editor dan penulis naskah. Perkenalkan, saya Tauristika Lalasati dengan NIM G1A021-094, berasal dari Purworejo, akan berpartisipasi sebagai penulis naskah dan narator. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafiq Raya Anakal Bidorti Yusuf dengan NIM G1A021-097, aku berasal dari Purworejo, aku berpartisipasi sebagai istri kedua Dr. Haji Man. Halo, perkenalkan nama saya Umus Salama Isna ini dengan NIM G1A021-1033 dari Kepungan, disini saya berperan sebagai istri pertama Dr. Haji Man dan sebagai narator. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viteria Soewardi, NIM saya G1A021-122, saya berasal dari kota Purworejo. Pada video kali ini saya berperan sebagai penulis naskah dan Ingenier Soekarno. Selamat menonton! Selamat pagi, adik-adik. Selamat pagi, dok. Pagi, dok. Ya, sebelum memulai kegiatan perkulian pada pagi ini, ketua kelasnya bisa untuk menyiapkan dulu pembukaan buat berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kuliah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa kepada kepercayaan dan agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, untuk pertama kali kita absensi terlebih dahulu. Viteria Soekarno. 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 izin menyampaikan dok untuk Syafiq sudah saya hubungi dan sudah mau join ke Zoom kita dok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai Halo Syafiq ya lho Aduh mana Halo Syafiq kamu kemana aja ini udah siang loh lebih sampai dokter Tiana nih loh ini berapa ini udah itu dua nih Oh oke oke aku mau oke aku mau ya Syafi Kurwafi Hendrik, kenapa kamu telat? Perangkan nama saya Syafi Kurwafi Hendrik Kwi Putra dengan IMG 1.021.093 Bu dokter, sebelumnya saya minta maaf karena saya telat masuk room Karena sebelumnya saya Pakaian kamu sudah bagus belum, Syafi? Oh iya dok, lupa dok Tadi cepat-cepat dok masuknya dok Seharusnya kamu sebagai mahasiswa kedokteran taat dengan nilai-nilai yang sudah ada Iya dok Kenapa kamu bisa telat? Mohon maaf dok, tadi saya lupa jadwalnya dok Jadi saya sebelumnya main game dulu dok Tadi saya juga masuk karena ditelepon sama Farhan dok Boleh mohon maaf dok, karena tadi saya lupa jamnya Kemudian saya bermain game dok Kamu tahu tidak kalau kegiatan kamu itu tidak mencontohkan sifat-sifat dan nilai-nilai profesionalisme kedokteran? Iya dok, tahu dok Karena sekarang sedang membahas tentang profesionalisme kedokteran Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu profesionalisme kedokteran? Ayo adik-adik, kalau bisa jawab Bisa menjawab dok Renalkan nama saya Syafi Krohbek Henry Gui Putra dengan NIMG1-021-093 Untuk video profesionalisme menurut saya dok Sebenarnya bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di video tersebut Sesuai dengan pekerjaan yang kita ambil Contoh jika mungkin video profesionalismenya itu tentang kedokteran Bagaimana kita mengambil nilai-nilai dari perjuangan seorang dokter itu Begitu dok menurut saya dok Jawaban kamu sudah benar Syafiq Tapi kenapa kamu sampai saat ini belum bisa menerapkan itu? Sebenarnya mohon maaf Isi menjawab dok Tadi karena saya kelupaan dok Jadi saya bermain game dok Karena tadi saya kelupaan Saya kira tadi masih jam 12 Ternyata sudah jam 1 dok Selanjutnya di dalam profesionalisme sendiri Ada Tokoh dokter yang bisa kita contoh Adakah yang bisa menyebutkan Tokoh dokter yang profesionalismenya bisa kita contoh? Isi menjawab dok Perlulakan nama saya Syafi Krohbek Henry Gui Putra Dengan NIMG1-021-093 Setahu saya ada dokter Raji Marmi Dioningrat Baik disini saya akan menceritakan Kisah tentang profesionalisme dokteran Yang dibilang oleh dokter Rajiman Dokter Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Lahir pada tanggal 21 April 1879 Pada hari Kamis di Syukyakarta Beliau lahir dan besar di daerah Lempuyangan Yang dimana banyak putra-putra bangsa Yang lahir di tempat itu Dokter Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Dilahirkan di kalangan yang tidak cukup kaya Bahkan hanya di kalangan masyarakat yang biasa saja Ibu dari dokter Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Merupakan seorang keturunan dari Gorontalo Lebih tepatnya dari Manado, Sulawesi Utara Ayah dari dokter Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Merupakan seorang bekas tentara KNIL Dokter Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Mempunyai saudara perempuan bernama Marido Marido meninggal dalam usia yang masih muda Dengan meninggalkan dua anak perempuannya Dokter Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Juga seorang anak yang sama seperti anak pada umumnya Nakal, bandel, dan kadang-kadang keras Walaupun ia lebih memiliki sifat yang tegas, disiplin, dan perpendirian Seperti yang telah ayahnya ajarkan Saat dokter Rajiman menginjak usia dewasa Ia akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seorang gadis pekalongan berdarah Sumatera Bernama Rohani Tahun ketiga pernikahannya Istri Rajiman mengandung dan tidak lama setelah bayi itu lahir Kemudian bayi itu meninggal Bahkan sewaktu mengandung anak duanya Rajiman dan Rohani memiliki nasib yang sama Sehingga membuat mereka merasa sangat sedih Agar menghilangkan kesedihannya Akhirnya dokter Rajiman mendapat solusi Untuk mengangkat anak sepupunya bernama Asri Yang dapat membangkitkan kembali semangat pada keluarga ini Bahkan kesenangan yang didapatkan Bertambah ketika Rohani kembali mengandung Setelah Asri berumur 2 tahun Sehingga Rajiman dapat kembali berfokus dan semangat bekerja meninggalkan kesedihannya Setelah sekian lama mendampingi dokter Rajiman Rohani meninggal dunia Meninggalkan dokter Rajiman Beserta anak-anak yang masih kecil dikarenakan sakit Akhirnya dokter Rajiman kembali menikah dengan ibu Karsina Mengingat kedua putrinya masih kecil-kecil Dan pekerjaannya yang menuntut untuk mengurangi waktu menjaga anak-anaknya Ibu Karsina mengandung dan melahirkan anak bernama Darmanu Rajiman sangat bersyukur Karena dapat diterima untuk bersekolah di Tuit Europe Art School di Yogyakarta Berkat ayahnya bekas tentara KNIL Tetapi Rajiman mendapatkan banyak kesulitan Oleh karena pendidikan yang beliau tempuh tidak dengan mudah didapatkan Termasuk kebutuhannya selama masa sekolah yang membuat beliau terbebani Beliau tetap saja memperjuangkan pendidikannya Karena tidak semua orang dapat bersekolah di tempat ini Berkat ketekunan dan semangat belajar yang dimiliki Rajiman Pada tahun 1893 Beliau dapat menamatkan diri dari sekolah itu di usia 14 tahun Kemudian dokter Rajiman melanjutkan pendidikannya dengan bersekolah di sekolah dokter Jawa di Betawi Beliau lebih lega kali ini karena saat bersekolah Beliau mendapatkan PA siswa sehingga sedikit mengurangi penderitaannya Beliau bersekolah selama kurang lebih 5 tahun Dimana lulus pada tahun 1898 Dan bertepatan ketika beliau berumur 20 tahun Kemudian beliau mempersiapkan diri untuk memasuki dunia yang lebih keras lagi Berkat kekikihannya itu Dokter Rajiman menyandang gelar dokter Jawa yang sangat membanggakan orang tuanya Dokter Rajiman berkesempatan sebagai asisten lilar atau dosen Stovia di Batavia Pada tahun 1903 sampai dengan 1904 Hal ini beliau manfaatkan untuk menghadiri diskusi-diskusi Untuk mendapatkan pandangan baru bahkan mempelajari keadaan bangsa lain yang meningkatkan rasa perjuangan itu Sebagai asisten lilar atau dosen distovia dan kehidupan keluarganya Dokter Kanjeng Raden Tumengkung Rajiman Widyori Ningrat Sangat terkenal sebagai dokter keraton Surakarta Hadi Ningrat di kota Solo Dokter Rajiman lulus sebagai dokter jiwa dengan prestasi yang gemilang Karena prestasinya itu Beliau diterima sebagai pegawai gubernemen Dan bertugas sebagai dokter pada bagian bedah mayat Di rumah sakit Sibizit Yang sekarang menjadi rumah sakit umum pusat Cipta Mangkosumo Di Betawi tepatnya pada Januari 1899 Tepat pada bulan Mei 1899 Beliau dipindah ke Banyumas Bertugas memberantas penake cacar di Kalirejo, Purworejo Tahun 1900 Beliau ditugaskan di Semarang Memegang bagian bedah mayat Pada tahun 1901 Sampai dengan 23 Desember 1902 Beliau ditugaskan di bawah rumah sakit umum Madion Jawa Timur Pada tahun 1903 Sampai dengan 1904 Beliau ditugaskan kembali ke Betawi Menjadi asisten lerar di Stofia Tahun 1904 Sampai dengan 1905 Beliau ditugaskan di Seragen sebagai dokter umum Pada tahun selanjutnya Yaitu tahun 1905 Sampai dengan 1906 Beliau ditugaskan di Lawang Jawa Timur Di rumah sakit jiwa Namun Pada tahun 1906 Beliau mengajukan permohonan Untuk berhenti dari gubernemen Pada tahun 1906 Sampai dengan 1934 Beliau bekerja sebagai dokter keraton Surakarta Namun Pada tahun 1934 Beliau mengajukan permohonan Untuk pensiun Sebagai seorang dokter pada masa kolonial Belanda Pasti dokter Rajiman Mengerti betul penderitaan yang dialami rakyat Oleh karena itu Mahasiswa Stofia di Batavia Memelopori berdirinya organisasi perjuangan Yaitu Organisasi Budi Utomo Pada tanggal 20 Mei 1908 Dengan tujuan untuk mengangkat derajat bangsa Pada tahun 1914 Ketika beliau menjabat menjadi ketua Budi Utomo Beliau berhasil membuat 4.312 sekolah tersebar di seluruh Indonesia Di tahun selanjutnya Pada tahun 1915 Sampai dengan 1917 Atas usahanya Keraton Solo membuka apotek sendiri Dengan mendatangkan seorang apoteker Dari negeri Belanda Apotek ini Kemudian diberi nama Panti Husodo Inilah kali pertama Ada suatu keraton Yang memiliki apotek Sehingga sudah tentu akan memperlancar Pelayanan kesehatan Khususnya penyediaan obat-obatan Yang cukup memadai Keberanian Dr. Rajiman Dalam melaksanakan gagasannya Tidak berhenti di situ Beliau Mengusulkan kepada pihak keraton Untuk dapat didirikan Sebuah rumah sakit Yang dapat melayani Para abdi dalam keraton Rumah sakit ini Kemudian diberi nama Panti Rogo Yang terletak Di Kadipala Surakarta Pada waktu itu Dapat dikatakan Belum banyak bidan Yang memiliki keahlian khusus Kebanyakan orang Masih menggunakan dukun bayi Namun Dr. Rajiman berpendapat Berdasarkan pengalamannya Di luar negeri Dukun bayi itu Perlu ditingkatkan pengetahuannya Agar lebih bertanggung jawab Dalam menunaikan tugasnya Sehari-hari Maka dari itu Beliau pun akhirnya Mendirikan kursus kebidanan Untuk meningkatkan Pelayanan kesehatan Kepada masyarakat banyak Semenjak beliau Menjalani masa pensiun Beliau memilih tempat Desa terletes Yang terletak di Jawa Timur Di daerah yang dingin ini Diharapkan beliau Dapat beristirahat Namun demikian Penyakit rematik Yang beliau derita Pada saat menjelang Masa pensiunnya Semakin menjadi-jadi Akhirnya Setelah lima tahun Di desa terletes Beliau memutuskan Untuk pindah Ke desa Dirgo Wali Kukun Pada tahun 1914 Sampai dengan 1923 Dr. Rajiman Menjabat sebagai Ketua Budi Utomo Program kerja Budi Utomo Untuk tahun 1908 Sampai dengan 1909 Di antaranya adalah Mengusulkan kepada Pemerintah Untuk mendirikan Sekolah-sekolah Taman kanak-kanak Untuk putra Dan putri bumi putra Menerima Anak-anak Bumi putra Di sekolah-sekolah Rendah Eropa Dan Menyediakan Beasiswa Bagi orang-orang Bumi putra Beliau juga Menjabat menjadi Anggota Volksrat Pada tahun 1918 Sampai dengan 1921 Dimana Volksrat ini Adalah Organisasi Dewan Rakyat Bentukan Belanda Di dalam sidang Volksrat Wakil-wakil Budi Utomo Masih tetap berhati-hati Dalam melancarkan kritik Terhadap Kebijaksanaan Politik Pemerintah Pada tahun 1945 Dr. Rajiman Merupakan Ketua Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau Biasa disebut Sebagai BPUPKI Dalam sidang-sidang BPUPKI Sebelum Proklamasi Beliau Sering Mengemukakan Suatu prinsip Bahwa Bangsa Indonesia Menolak pandangan Yang bersifat Individualistis Pada tahun Yang sama Beliau Juga merupakan Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau Biasa kita sebut Sebagai PPKI Dan Beliau Juga merupakan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Yang biasa Kita sebut Sebagai KNIP Baik Sebagai Anggota PPKI Maupun Sebagai Anggota KNIP Beliau Tetap Menghendaki Adanya Persatuan Di antara Para Pemimpin Bangsa Indonesia Oleh Karena Itu Demi Persatuan Kemajuan Ke arah Demokrasi Liberal Seperti Yang Dianud Oleh Para Pemimpin Muda Diikuti Oleh Beliau Pemimpin 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 Apa yang akan menjadi dasar Indonesia Jika kelahiran Indonesia merdeka Pemimpin Yang akan menjadi dasar Indonesia Jika kelahiran Indonesia merdeka Adalah Pancasila Pemimpin Tanggal 20 September 1952 Bangsa Indonesia Berbelasungkawa Atas Kepergian Seorang Putra Bangsa Yang Berhati Tulus Dokter Kanjeng Raden Untuk Menggung Rajiman Mediodiningrat Sudah Tidak Lagi Beliau Telah dipanggil Kesisi Tuhan Yang Maha Kuasa Namun Nama Beliau Akan senantiasa Melekat erat Pada Kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia Sepeninggal Beliau Nama Dokter Rajiman Mediodiningrat Dijadikan Sebagai Nama Rumah Sakit Jiwa Di Lawang Sekaligus Museum Kesehatan Jiwa Di Sebelahnya Pemberian Nama Beliau Ditujukan Untuk Mengenang Perjuangan Beliau Sebagai Dokter Peribumi Pertama Di Rumah Sakit Jiwa Lawang Pada Tahun 1905 Sampai 1906 Rumah Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Lawang Sendiri Pertama Kali Diresmikan Pada Tahun 1902 Berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Belanda Tertanggal 20 Desember 1865 Nomor 100 Dokter Rajiman Mediodiningrat Turut Mengambil Peran Penting Ketika Beliau Bekerja Sebagai Dokter Di Rumah Sakit Jiwa Lawang Pada saat itu Dokter Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Mediodiningrat Mengembangkan Pendekatan Terapi Alternatif Dengan Pendekatan Rasen Psikologi Kemudian Pada tanggal 23 Juni 2009 Bertepatan Dengan Hari Ulang Tahun Dokter Rajiman Mediodiningrat Yang ke 107 Nama Nama Beliau Resmi Dijadikan Sebagai Nama Museum Kesehatan Jiwa Dokter Rajiman Mediodiningrat Di Lawang Jawa Timur Di dalam Museum Ini Tersimpan Berbagai Macam Koleksi Yang Terdiri Dari Benda-benda Dan Dokumen-dokumen Lawas Kurang Lebih Ada Sekitar 700 Koleksi Dan Semua Benda Yang Berkaitan Dengan Riwayat Masa Lampau Rumah Sakit Jiwa Dokter Rajiman Mediodiningrat Meskipun Usianya Sudah Tua Namun Tetap Terawat Dengan Baik Sehingga Pengunjung Bisa Menyaksikan Dengan Jelas Gambar-gambar Dan Benda Yang Dipamerkan Selain Itu Bentuk Penghormatan Lain Bagi Jasa Dan Perjuangan Dokter Rajiman Wediodiningrat Adalah Diperingatinya Hari Lansia Setiap Tanggal 29 Mei Tanggal 29 Mei 1945 Adalah Tanggal Dimana Saat itu Dokter Rajiman Memimpin Sidang Pertama BPUPKI Yang Akhirnya Pada Tanggal 1 Juni 1945 Lahirlah Dasar Negara Pancasila 66 Tahun Kemudian Saat Masa Kepemimpinan Presiden Soeharto Beliau Menetapkan Hari Ulang Tahun Lansia Pada Tanggal 29 Mei Baik Sekiranya Segitu Aja Yang Bisa Saya Ceritakan Kepada Adik Tentang Profesionalisme Kedokteran Untuk Kedepannya Kepada Saudara Syafi Kruafi Untuk Tidak Mengulangi Lagi Kesalahannya Karena Sudah Mengerti Apa Saja Yang Terkandung Dalam Profesionalisme Kedokteran Sebelumnya Saya juga Ingin Minta Maaf Kepada Dokter Dan Teman-teman Karena Ketelatan Saya Masuk Zoom Karena Saya Lupa Mengenai Waktu Masuk Zoom Dan Saya Berjanji Tidak Akan Mengulanginya Lagi Terima kasih Dokter Teman-teman Baik Kepada Ketua Kelas Untuk Bisa Ditutup Pada Kali Ini Oke Dokter Terima kasih Atas Waktunya Teman-teman Sebelum Kita Mengakhiri Kuliah Pada Pagi Hari Ini Langkah Baiknya Untuk Kita Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Kita Masing-masing Berdoa Dibersilahkan Berdoa Dicukupkan Terima kasih Banyak Dokter Terima kasih Banyak Dokter Terima kasih Terima kasih Banyak Dokter 70 tahun Lamanya Dokter Rajiman Telah Mengabdi Kepada Musa Dan Bangsa Pengabdian Yang Tidak Sedikit Bahkan Cukup Panjang Dokter Rajiman Telah Bergerumul Dalam Sukadukannya Perjuangan Bangsanya Telah Banyak Keringat Yang Beliau Teteskan Hanya Untuk Kejayaan Bangsa Ini Demikian Pula Banyak Waktu Yang Beliau Korbankan Namun Setiap Pengorbanan Tersebut Tidak Akan Sia-sia Selama Negeri Tercinta Ini Tetap Tegak Di Atas Kepribadiannya Dokter Dokter Rajiman Dan Kawan-kawannya Telah Meletakkan Batu Pertama Pada Bangunan Negara Indonesia Kita Sebagai Generasi Penerus Bangsa Hanya Tinggal Melestarikan Dan Melakukan Pembangunan Nasional Semoga Di Bumi Tercinta Ini Akan Lahir Rajiman Rajiman Yang Siap Untuk Melaksanakan Cita-cita Bangsa Indonesia Dokter Rajiman Beli Diningrat Adalah Sosok Yang Peduli Sosok Yang Mendedikasikan Habir Sepanjang Hidupnya Untuk Kepentingan Bangsa Indonesia Pendapat Saya Mengenai Sosok Dokter Rajiman Adalah Beli Merupakan Seorang Pemikir Yang Cerdas Dan Kritis Dimana Hal Tersebut Dapat Dijadikan Contoh Bagi Mahasiswa Kedokteran Saat Ini Pendapat Tentang Dokter Rajiman Adalah Sosok Yang Inspiratif Karena Dia Selain Menjadi Dokter Dia Juga Mau Mengorbankan Nyawanya Untuk Merdekaan Negeri Ini Pendapat Saya Mengenai Dokter Rajiman Widio Diningrat Beliau Merupakan Salah Satu Tokoh Dokter Nasional Yang Dapat Menginspirasi Semua Kalangan Beliau Merupakan Dokter Yang Menjujung Tinggi Nilai Nilai Profesionalisme Dokter Dan Nilai Nilai Nasionalisme Menurut Saya Dokter Rajiman Dapat Inspirasi Generasi Muda Karena Beliau Merupakan Sosok Kincel Bekerja Keras Dan Juga Sangat Berdedikasi Sebagai Dokter Sekal Pahlawan Indonesia Dokter Rajiman Dia Adalah Sosok Orang Yang Berjasa Mendidikan Kesuksesan Indonesia Dan Dia Adalah Orang Yang Sangat Terkenal Dan Mendidikan Lembaga Budi Menurut Saya Dokter Rajiman Adalah Seseorang Bisa Menjadi Dokter Dan Pahlawan Indonesia Karena Itu Semua Bisa Menginspirasi Generasi Muda Bangka Indonesia Untuk Menjadi Lebih Baik Perempuan Saya Tengah Dokter Rajiman Medidikan Adalah Walaupun Beliau Orang Yang Aktif Berpolitik Dan Turut Serta Memperjuangkan Kemerdekan Indonesia Beliau Tidak Melupakan Jadi Dirinya Yaitu Beliau Adalah Seorang Dokter Sekian Video Project Dari Kolombok 9 Mengucapkan Banyak Terima Kasih Dan Mohon Maaf Apabila Terdapat Salah Kata Yang Dirinya Sengaja